Melihat pedang terbang yang tidak bergerak melayang di udara, Jiang Haolong terkejut dan ngeri. Tidak peduli seberapa keras dia mendesaknya, pedang terbang itu tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia tidak bisa lagi merasakan hubungan antara dirinya dan pedang terbang itu. Bagaimana ini mungkin, Jiang Haolong bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang, tetapi pihak lain telah diam-diam memutuskan hubungan antara dia dan pedang terbang itu. Kaisar Taihau juga menyadari ada yang tidak beres dengan Jiang Haolong dan langsung berteriak, ada apa denganmu? Jiang Haolong membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengeluarkan suara. Menguasai. Nalan Wuji buru-buru menatap Ningki. Satu-satunya penjelasan untuk situasi ini adalah Ningki. Apakah itu harta karun abadi kuno? Ekspresi Kaisar Taihau menjadi gugup. Ningki mengulurkan tangannya dan mengetuk pedang terbang itu dengan lembut. Pedang terbang itu berubah menjadi debu di depan mata semua orang. Dewa abadi yang sempurna sudah menjadi kekuatan tempur teratas di alam yang, tetapi kekuatan alam yang melampaui alam yang. Mata Ningki menampakkan ekspresi merenung. Ketika pertama kali mengetahui bahwa ada alam yang dan bahwa ia sebelumnya berada di alam yang, ia terkejut dan tidak percaya. Kemudian, ia perlahan-lahan mempercayainya. Akan tetapi, jika dilihat dari keadaannya, apa yang disebut alam yang itu tampaknya bukan seperti itu. Secara logika, kekuatan alam yang seharusnya hanya di bawah kekuatan alam yang. Jika alam yang melampaui alam yang, mengapa alam yang tidak bisa menjadi alam yang? Apakah karena orang-orang di alam yang akan dibawa ke alam yang setelah mereka meninggal? Melihat Ningki sedang memikirkan sesuatu, Jiang Haolong tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada Kaisar Taihau dan yang lainnya. Kita bukan tandingannya di sini. Kita hancurkan tempat ini atau kita kabur. Menghancurkan tempat ini. Kaisar Taihau dan dewa sempurna lainnya merasa mustahil. Aura di sini sama persis dengan dunia nyata. Kemampuan apa yang mereka miliki untuk menghancurkan dunia ini? Itu adalah seorang ahli yang dapat menghancurkan kehampaan. Mereka jauh dari level itu. Dalam kasus itu, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Melarikan diri. Beberapa dari mereka memiliki pemahaman diam-diam dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Ketika Nalan Wuji melihat ini, dia buru-buru berkata kepada Ningki, Tuan, mereka melarikan diri. Ningki mengabaikannya dan terus merenung. Melihat itu, mata Nalan Wuji berkilat cemas. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan gurunya jelas telah menekan pihak lain. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap dan membunuh pihak lain, akan sangat mudah bagi seorang dewa sejati untuk bersembunyi. Hawking, di sisi lain, tampak cukup tenang. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dunia bawah. Dia belum pernah ke sana. Hanya saja dia telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelumnya, dan pada saat itu, dia tidak memiliki kesempatan yang baik untuk merasakan aura dunia bawah. Memang ada celah antara alam yang dan kultifasi Grandmaster di sini telah jauh melampaui seorang dewa sejati. Mungkinkah dia adalah seorang ahli di alam penghancur kekosongan? Hawking berpikir dalam hati. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ningki akhirnya terbangun dari lamunan. Melihat ini, Nalan Wuji segera berbisik, Tuan, Jiang Haolong dan yang lainnya telah melarikan diri saat Anda sedang memikirkan sesuatu. Melarikan diri. Bukankah itu masih ada? Ningki tersenyum tipis. Nalan Wuji sedikit terkejut, tanpa sadar dia melihat ke depan dan melihat Jiang Haolong dan yang lainnya. Namun, gerakan kelompok orang ini sangat aneh. Mereka masih mempertahankan postur melarikan diri dan juga berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, dari awal hingga akhir, mereka tidak dapat melepaskan diri dan terus terbang di tempat yang sama. Hanya saja Jiang Haolong dan yang lainnya tidak menyadari keadaan ini. Dunia bawah dan alam yang mata Ningki sedikit menyipit. Pasti ada hubungan antara keduanya. Tidak diragukan lagi. Namun, hubungan ini mungkin tidak sesederhana dunia bawah dan alam yang ini tentang waktu. Jiang Haolong merasa bahwa ia telah melarikan diri cukup jauh. Ia berhenti dan tanpa sadar melihat ke belakang. Pada akhirnya, ia melihat Ningki dan yang lainnya menatapnya. Jejak keringat dingin perlahan menetes dari dahi Jiang Haolong. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas telah melarikan diri cukup jauh tadi, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bergerak sama sekali. Jiang Haolong berusaha keras untuk menenangkan diri. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan gila-gilaan mendesak energi spiritual dalam tubuhnya dan terus melarikan diri. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia berhenti dan menoleh ke arah Ningki dan yang lainnya. Di matanya, ada sedikit ketakutan. Dia tidak bisa lari. Bukan hanya dia, tetapi Kaisar Taihau dan yang lainnya juga tidak bisa lari. Namun, sekelompok orang itu tidak menyadari hal ini dan masih berusaha melarikan diri dari kendali Ningki. Tidak berlari lagi. Ningki tersenyum tipis. Em Master, murid tahu kesalahannya. Jiang Haolong tiba-tiba berlutut dengan penyesalan di matanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Sudah terlambat. Kau menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Kau tidak pantas hidup di dunia ini. Guru, biarlah aku membantumu membersihkan sektemu. Nalan Wuji mencibir dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Simpan saja dia untuk saat ini. Dia berguna. Ningki berkata dengan lemah. Nalan Wuji sedikit enggan, tetapi dia tidak berani menentang kata-kata Ningki. Dia hanya bisa tetap diam. Jiang Haolong segera menghela napas lega. Terima kasih, guru. Jangan panggil aku tuan. Aku tetap mempertahankanmu karena kau masih berguna bagiku. Aku ingin tahu keberadaan si Yun. Kamu pasti sudah mencarinya selama ini. Ningki berkata dengan lemah. 422. Jiang Haolong terdiam. Ningki menatapnya, dan senyum muncul di matanya. Katakan padaku, di mana dia? Dia berada di tempat berbahaya, domain Snowfield. Jiang Haolong berbisik. Wilayah kekuasaan Snowfield. Nalan Wuji menarik napas dalam-dalam dan menatap Jiang Haolong. Apakah kamu memaksa istri guru ke tempat itu? Tidak, bukan aku. Dia sedang mencari sesuatu. Jiang Haolong berkata cepat. Apakah ada orang lain di sekitarnya? Ningki berkata dengan ringan. Jiang Haolong terkejut. Bagaimana dia tahu ada orang lain di dekat Ziyun? Katakan padaku, jangan membuatku bertanya lagi dan lagi. Ningki berkata dengan ringan. Ya, ada seorang gadis kecil. Jiang Haolong berbisik. Ketemu dia. Ningki terdiam beberapa detik, dan senyum perlahan muncul di matanya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia menemukannya. Seperti apa rupa gadis kecil itu? Ningki tersenyum. Jiang Haolong segera menggunakan kis spiritual untuk memperlihatkan wujud gadis kecil itu. Setelah melihatnya, Ningki merasa sangat lega. Itu adalah putrinya, Ning Haotian. Dia tampak tidak jauh berbeda dari saat dia dibawa pergi. Di mana domain snowfield? Ningki bertanya. Tuan, domain snowfield sangat berbahaya. Anda tidak bisa masuk tanpa izin. Nalan Wuji buru-buru berkata, ingatan guru mungkin belum pulih. Itu adalah tempat di mana jalan agung menyebar. Semua jalan agung menyebar dari domain padang salju. Anda, Permaisuri Taihao, dan penguasa Dewa Langit Purba pernah ingin menjelajahinya, tetapi terhalang oleh kekuatan misterius. Penguasa Dewa Langit Purba mencoba memaksa masuk. Tetapi fondasinya terluka. Dia baru pulih setelah puluhan tahun pemulihan. Karena istri Tuanmu bisa masuk, maka aku pun bisa. Katakan saja padaku di mana domain snowfield berada. Ningki tersenyum ringan. Nalan Wuji sangat cemas ketika bujukannya gagal. Jiang Haolong segera memberitahu Ningki lokasi domain snowfield dan berkata, Aku, aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Penguasa Primordial Lord of Heaven lah yang ingin membunuhmu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tolong, tolong biarkan aku pergi demi hubungan guru dan murid kita. Sebelum kita sampai ke akar-akar masalahnya, jangan ada satupun dari kalian yang pergi. Ningki tersenyum tipis. Kekuatan ilahi yang dahsyat terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Jiang Haolong dan yang lainnya tampak membeku. Mereka tidak bergerak. Semua ekspresi dan postur mereka masih sama seperti sedetik yang lalu. Ningki menyingkirkan pecahan alam yin, dan semua orang kembali ke alam yang. Kondisi Jiang Haolong dan yang lainnya tidak berubah sama sekali, dan mereka berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Tuan, mereka adalah. Nalan Wu Ji terkejut. Metode semacam ini benar-benar terlalu mengerikan. Kultivasinya saat ini sebenarnya hampir setingkat dengan kehidupan tuannya sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat sekarang, cara-cara yang dilakukan gurunya dalam kehidupan ini menjadi semakin mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya. Mereka berada di bawah sihirku yang membatasi dan tidak bisa bergerak. Jika aku tidak menghilangkannya sendiri, maka tidak ada seorangpun di dunia ini yang akan bisa membangunkan mereka. Aku akan pergi mencari istri Tuanmu. Mereka akan berdiri di sini untuk saat ini. Aku akan memberimu misi. Temukan semua anak yang bereinkarnasi ke dunia nyata beberapa tahun yang lalu dan bawa mereka ke ibu kota. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan atau berapa harga yang Anda bayar. Ningki bertanya pada Nalan Wu Ji dan Hawking. Iya, guru. Nalan Wu Ji segera mengangguk. Kaisar Taihao juga terkekang, begitu pula para dewa sempurna lain di ibu kota. Saat ini, tidak ada seorangpun di seluruh negara Taihao yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi darinya. Tanpa Kaisar Taihao, tidak ada seorangpun yang dapat memimpin formasi pedang hujan hijau. Tidak ada seorangpun di negara Taihao yang dapat mengancamnya lagi. Tidak akan menjadi masalah besar untuk menyelesaikan misi yang diberikan Ningki kepadanya. Raja Su adalah orang yang bijaksana. Selama kamu menjelaskan masalah ini kepadanya dengan jelas, dia akan bekerja sama, kata Hawking. Ningki mengangguk sedikit. Ningki mengangguk pelan. Kemudian, dia bergerak dan menuju ke arah yang disebutkan Nalan Wuji. Setelah Ningki pergi, ratusan sosok samar perlahan mendekat dari ibu kota. Kebanyakan dari mereka adalah ahli integrasi Dao. Tidak jauh di belakang mereka, ada beberapa aura yang lebih kuat dari mereka. Mereka jelas adalah Dewa Sempurna, tetapi mereka tidak berani mendekati tempat ini. Jiang Abadi Sempurna, Kaisar Taihao, dan Tuan Wenxing. Mereka adalah seorang penguku integrasi Dao dari kediaman Raja Su menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Kelompok ahli imortal Sempurna ini berdiri tak bergerak di tempat. Ini jelas tidak benar. Untungnya, dia melihat Hawking. Penahbis Ho, apa yang terjadi? Formasi pedang hujan hijau tadi. Apakah Raja Su ada di sini? Hawking tiba-tiba bertanya. Ya, di belakangnya. Sang penahbis mengangguk cepat-cepat. Hawking berkata kepada Nalan Wuji, Paman Guru, saya akan pergi dan memberitahu Raja Su. Teruskan. Nalan Wuji tersenyum dan mengangguk. Hawking berjalan ke arah kerumunan, dan kerumunan itu tanpa sadar memberi jalan kepadanya. Kemudian, dia melihat Raja Su di belakang kerumunan. Hawking, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi di sini? Kakak laki-lakiku, Raja Su menatap Kaisar Taihao dengan ekspresi yang rumit. Semua dewa sempurna yang dikenalnya berada dalam keadaan yang aneh. Seolah-olah mereka dipenjara oleh semacam kekuatan. Namun, sulit baginya untuk membayangkan kekuatan macam apa di dunia ini yang dapat memenjarakan sekelompok ahli seperti itu. Raja Su, ceritanya panjang. Jangan terlalu bersemangat. Dengarkan aku pelan-pelan. Hawking berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memilih beberapa hal yang terjadi. Ekspresi Raja Su sedikit berubah. Ketika dia mengetahui bahwa pembunuh naga sejati yang legendaris, yang memiliki hubungan baik dengan permaisuri Taihao, telah berhasil bereinkarnasi ke dunia orang hidup, dan bahwa dialah yang memenjarakan kelompok ahli abadi sempurna ini, termasuk Kaisar Taihao, Jiang Haolong, dan yang lainnya, dia tidak dapat menahan diri naga abadi sejati adalah orang yang baru saja pergi. Raja Su berkata dengan suara rendah. Iya. Hawking mengangguk sedikit. Dia memenjarakan Kaisar Taihao dan yang lainnya di sini. Apa tujuannya, kata Raja Su dengan ekspresi rumit. Kaisar Taihao adalah penguasa negara Taihao, dan formasi pedang hujan hijau sebagian besar dikendalikan olehnya. Negara Taihao memiliki status seperti itu di dunia karena formasi pedang hujan hijau. Kaisar Taihao, Jiang Haolong, dan yang lainnya telah melakukan sesuatu yang melibatkan guru besarku. Sekarang, guru besarku telah pergi mencari istri guru. Ketika dia menemukannya, dia akan tahu bagaimana dia berencana untuk menghadapi Kaisar Taihao dan yang lainnya. Raja Su, Anda tidak ikut campur dalam masalah ini, jadi Anda bisa menjauh dari masalah ini. Kata Hawking. Negara Taihao adalah satu kesatuan. Bagaimana mungkin aku bisa menjauh darinya? Gumam Raja Su dalam hati. Raja Su, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa mengikuti arus. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau ganggu. Hawking menggelengkan kepalanya. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, guru meminta kami untuk mencari pemuda dan pemudi yang bereinkarnasi ke dunia orang hidup pada saat yang sama dengannya. Saya berharap kami bisa mendapatkan bantuan Raja Su dalam masalah ini. Ini bukan masalah. Saya akan mengeluarkan perintah kepada semua pihak untuk membantu menemukan mereka. Bawa mereka ke ibu kota. Raja Su mengangguk sedikit. Iya. 423. Wilayah Kekuasaan Snowfield Guru, kita tidak bisa melanjutkan lebih jauh lagi. Ning Hao Tian berkedip dan menatap Zi Yun. Ini adalah bagian terdalam dari domain Snowfield, sumber dari gridpath. Di sini, setiap kali melangkah, seseorang akan diserang oleh berbagai macam gridpath yang kacau. Jalan besar ini bagaikan pisau tajam yang dapat melukai orang di mana-mana, atau bahkan membunuh mereka. Konon katanya di ujung jalan besar ada sebuah kuil, dan jalan besar berasal dari kuil itu. Kamu lahir di tempat itu, dan sekarang aku hanya akan mengantarmu pulang. Ayo kita lanjutkan. Zi Yun tersenyum dan memegang tangan kecil Ning Hao Tian. Dia terus melangkah maju, auranya terus menerus keluar untuk menghalangi jalan besar yang kacau. Kultifasi Ning Hao Tian lebih rendah darinya, jadi dia hanya bisa bergerak maju perlahan di bawah perlindungannya. Dia telah mengamati keadaan Zi Yun. Ketika dia mendapati wajah Zi Yun pucat, bibirnya ungu, dan auranya tidak stabil, dia segera berhenti. Guru, jangan pergi lebih jauh lagi. Ning Hao Tian menggelengkan kepalanya perlahan. Kita akan segera sampai. Zi Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Guru, jika Anda terus melanjutkan, Anda akan mati. Anda terus mengatakan bahwa ayah telah datang ke dunia orang hidup. Apakah kamu tidak ingin menemuinya? Ekspresi Ning Hao Tian rumit. Selama bertahun-tahun, ia perlahan-lahan menyadari sebagian kebenarannya. Ia merindukan kedua orang tuanya dan menunggu hari di mana ia dapat bertemu dengan mereka dan saudara laki-lakinya. Adapun menemukan kuil dan memulihkan ingatannya di dunia orang hidup. Apakah itu benar-benar penting? Dia tidak mengerti mengapa Zi Yun bersikeras melakukan ini. Aku tidak akan mati di sini. Aku punya firasat. Kamu harus kembali ke kuil itu. Tempat di mana Dewa Langit Purba pergi mungkin berbeda dari apa yang kita bayangkan. Jika dia kembali ke dunia ini, itu mungkin bukan hal yang baik. Zi Yun berkata dengan tenang. Guru, bukankah Dewa Langit Purba yang Anda sebutkan telah menerobos alam penghancur kekosongan. Kalau begitu, dia seharusnya pergi ke alam yang lebih tinggi. Mengapa dia kembali? Kalaupun dia kembali, apa yang bisa dia lakukan pada dunia makhluk hidup? Ning Hao Tian tidak begitu mengerti. Selama bertahun-tahun, aku telah membolak balik catatan kuno dan mengunjungi reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Tanah harta karun abadi kuno yang ditemukan ayahmu bukanlah satu-satunya di dunia. Ada banyak tempat serupa di dunia. Menceritakan semua ini kepadamu sekarang tidak akan membuktikan dugaanku. Hanya dengan kembali ke kuil, kamu dapat membantu guru dan ayahmu di masa depan. Bersikaplah baik. Ziyun menepuk pipi Ning Hao Tian dan berkata sambil tersenyum. Ning Hao Tian menggertakan giginya. Tuan, jika hidup Anda benar-benar dalam bahaya, maka saya tidak akan melanjutkan jalan ini bahkan jika saya mati. Baiklah, cobalah saja. Ziyun melindungi Ning Hao Tian dan terus berjalan lebih dalam. Setelah berjalan dalam jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan jalan agung yang awalnya kacau secara bertahap menjadi teratur dan tidak lagi menyerang kedua wanita itu. Ning Hao Tian terkejut. Tuannya benar. Bisakah mereka benar-benar masuk lebih dalam kepadang salju? Itu, kuil itu. Ning Hao Tian tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke kejauhan. Apa yang Anda lihat? Ziyun sedikit mengernyit. Guru, Anda tidak bisa melihatnya. Ning Hao Tian bertanya dengan heran. Seperti yang diharapkan, kamu punya hubungan dekat dengan tempat itu. Kamu melihat kuil itu, kan? Bibir Ziyun sedikit melengkung. Memang ada sebuah kuil di gunung salju besar itu. Ning Hao Tian mengangguk sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, Anda benar-benar tidak bisa melihatnya. Guru adalah seorang abadi yang sempurna. Perfected immortal? Jadi apa? Ayahmu juga seorang perfected immortal, tetapi dia tetap meninggal. Jika bukan karena sifat khusus dunia ini, dia pasti sudah mati sungguhan. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi? Ziyun menggelengkan kepalanya sambil mengejek diri sendiri. Setelah jeda sejenak, dia berkata, Jangan bicarakan ini lagi. Sejak kita melihat kuil itu, usaha kita selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Sekarang, Anda yang memimpin jalan. Baiklah. Ning Hao Tian mengangguk. Kedua wanita itu terus maju. Tak lama kemudian, Ning Hao Tian melihat sebuah tangga menuju puncak gunung salju. Dulu dia agak skeptis terhadap semua yang dikatakan Ziyun, tetapi sekarang dia benar-benar mempercayainya. Seseorang pernah tinggal di kedalaman padang salju. Kalau tidak, dari mana datangnya tangga ini? Waktu terus berjalan. Setelah berjalan selama jangka waktu yang tidak diketahui, Ning Hao Tian akhirnya tiba di depan kuil. Guru, tidak bisakah Anda melihatnya? Ning Hao Tian memandang Ziyun. Saya melihatnya. Ziyun menatap kuil dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sejak pertama kali menginjakan kaki di anak tangga pertama, yang terlihat olehnya adalah kuil yang hanya ada dalam legenda. Ayo masuk. Ziyun berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Ya Tuan. Ning Hao Tian mengangguk. Ketika mereka tiba di depan kuil, pintu kuil tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ning Hao Tian melirik ke dalam dengan heran dan tidak yakin. Tempat ini seharusnya tidak berbahaya bagimu, tetapi sebaiknya kau berdiri di belakangku. Kata Ziyun. Tidak, guru. Karena Anda mengatakan bahwa saya pernah tinggal di sini, maka ini seharusnya menjadi kampung halaman saya. Bagaimana saya bisa membiarkan guru berjalan di depan saya? Ning Hao Tian menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk lebih dulu. Tepat saat dia melangkah masuk ke kuil, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari kuil dan memasuki tubuh Ning Hao Tian. Ning Hao Tian perlahan naik ke udara di depan Ziyun. Matanya terpejam, dan simbol khusus terus muncul dan menghilang di antara kedua alisnya, muncul dan menghilang lagi dan lagi, mengulangi prosesnya. Wajah Ziyun tampak serius saat dia diam-diam memperhatikan proses itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ning Hao Tian perlahan mendarat di tanah. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya ilahi bersinar di matanya. Dia menatap tangan dan tubuhnya dengan bingung, lalu menatap Ziyun dengan ekspresi rumit. Ziyun, aku memintamu untuk mengirimku ke alam baka untuk bereinkarnasi dan menebus sumberku yang rusak sehingga aku bisa mendapatkan kembali kendali atas dao besar. Mengapa kau membiarkanku bereinkarnasi sebagai putri kakak Ning? Ingatanmu sudah benar-benar pulih. Ziyun menghela napas lega dan senyum tipis muncul di matanya. Itu kecelakaan, kecelakaan. Tidak ada cukup waktu. Jika aku tidak mengirimu untuk bereinkarnasi lebih awal, persona terakhirmu akan hilang. Daripada menempatkanmu di keluarga biasa, membuang-buang waktu, mengambil jalan memutar yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan harus bereinkarnasi puluhan atau ratusan kali, lebih baik mengirimu ke sini sekaligus. Kenyataan telah membuktikan bahwa aku membuat pilihan yang tepat. Kau hanya bereinkarnasi sekali dan sumbermu yang rusak telah dipulihkan. telah dikembalikan ke keadaan semula, kan? Sudah dipulihkan, tapi kamu juga. Ning Hao Tian mengerutkan kening dan mendesah panjang. Wanita ini terlalu picik. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menelan keluhan ini. Kamu tidak punya waktu untuk memberitahuku tentang rahasia dunia ini, tetapi aku telah menemukan banyak petunjuk selama bertahun-tahun. Apakah tempat di mana Dewa Purba asal mula pernah memecah kehampaan dan pergi ke alam bumi abadi? Ziyun tersenyum. 424. Ning Hao Tian terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Tempat itu memang disebut alam Dewa Bumi. Ingatanku disegel dan aku dipenjara di alam Dewa Bumi. Aku dijebloskan ke penjara bintang pencakar langit besar untuk menjadi penjaga. Aku kehilangan semua ingatan tentang alam Dewa Bumi, jadi kupikir disinilah aku dilahirkan. Ning Hao Tian melihat sekelilingnya, dengan tatapan rumit di matanya. Apakah tamu? Penjara berbintang pencakar langit yang megah. Penjara? Apakah itu sebutan alam Dewa Bumi untuk tempat ini? Apakah kamu ditekan di sini oleh seseorang? Secercah keterkejutan melintas di mata Ziyun. Dia telah menemukan banyak petunjuk, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ning Hao Tian, permaisuri Tai Hao yang menyebarkan dao besar ke dunia dan menyatukan semua alam kultivasi dan seni abadi, berasal dari alam Dewa Bumi. Penjara seperti di dalam penjara. Ning Hao Tian berkata perlahan, ini hanyalah penjara. Semua makhluk hidup di sini dipenjara di sini setelah alam Dewa Bumi ditekan, tetapi mereka telah lama kehilangan ingatan mereka. Penjara? Ziyun bergumam pada dirinya sendiri. Aku lahir di penjara. Alam Yin dan Alam Yang awalnya merupakan satu alam, tetapi penguasa penjara bintang pencakar langit besar menciptakan siklus reinkarnasi agar alam ini dapat beroperasi sendiri, mencegah kita memulihkan ingatan kita. Orang-orang di alam ini tidak akan pernah benar-benar binasa dari awal hingga akhir. Penguasa penjara bintang pencakar langit agung adalah salah satu yang terbaik di alam Dewa Bumi. Ini adalah salah satu kekuatan ilahinya. Ekspresi wajah Ning Hao Tian jelek. Kamu bilang tempat ini penjara, dan kamu juga bilang kamu dikurung di sini. Kenapa kamu bisa jadi penjaga tempat ini di kuil? Ziyun menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan menatap Ning Hao Tian dengan tenang. Karena nama keluargaku. Ning Hao Tian terdiam beberapa saat. Karena nama keluargamu. Ziyun mengerutkan ke Ning. Apa hubungannya itu dengan nama keluargamu? Ketika saya berada di alam Dewa Bumi, nama keluarga saya adalah Su. Itu merupakan hal yang tabu di alam Dewa Bumi selama bertahun-tahun. Konon katanya ada seorang leluhur keluarga Su yang melampaui batas alam Dewa Bumi dahulu kalah dan menjadi Dewa Purba. Namun, jalan Patriark menuju keilahian tidaklah mulus. Banyak sekali makhluk yang mencoba menghentikannya tewas di tangannya. Sang Patriark telah naik ke tahta Dewa dari mayat Lele. Selama periode itu, keluarga Su berada di puncak kejayaannya. Kami melampaui suku naga sejati dan memimpin umat manusia untuk menguasai alam Dewa Bumi. Namun, Patriark telah menjadi Dewa. Visinya tidak lagi terbatas pada alam Dewa Bumi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika orang lain menyadari bahwa Patriark belum kembali ke alam Dewa Bumi, mereka melancarkan pembantaian terhadap Klansu. Sejak saat itu, Klansu mengalami kemunduran. Meskipun anggota klan mereka tersebar di seluruh negeri dan mustahil untuk membunuh mereka semua, mereka telah kehilangan kejayaan mereka sebelumnya. Penguasa penjara langit berbintang agung tahu bahwa aku memiliki garis keturunan Klansu. Oleh karena itu, meskipun dia menekanku, dia tidak berani bertindak berlebihan. Ahli manapun setingkat dia akan khawatir bahwa suatu hari, leluhur tua Klansu ku akan kembali. Ning Hao Tian bercerita perlahan. Kalau begitu, keluarga Sumu dulunya adalah salah satu keluarga teratas di alam Dewa Bumi. Ziyun menganggup perlahan. Masa kini berbeda dengan masa lalu, kalau tidak aku tidak akan terkungkung di sini. Sekarang setelah ingatanku pulih, aku bisa memikirkan cara untuk meninggalkan dunia ini. Kata Ning Hao Tian. Sekalipun kamu ingin pergi, kamu harus menunggu ayahmu. Ziyun berkata perlahan. Ning Hao Tian menganggup pelan. Di kehidupan ini, dia memang putri Ningqi. Itu tidak dapat disangkal. Ning Hao Tian tak kuasa menahan diri untuk melirik Ziyun lagi saat teringat bagaimana mereka dulu adalah kakak beradik di kehidupan sebelumnya, lalu menjadi ayah dan anak di kehidupan ini. Saudari Ziyun, dunia bawah sekarang benar-benar kosong. Aku punya cara yang mungkin bisa melenyapkan penghalang antara dua dunia dan menyingkirkan tipu daya dari penguasa penjara bintang pencakar langit besar. Jika berhasil, dunia bawah akan menjadi dunia yang dan dunia yang akan menjadi dunia bawah. Tidak akan ada perbedaan. Kultivasi ayah juga dapat dipulihkan sepenuhnya. Aku ingat kamu mengatakan bahwa ayah akan mencapai puncak di dunia bawah. Menurut perkataan dunia abadi bumi, dia mungkin sudah menjadi dewa tertinggi. Penguasa penjara bintang langit mengjulang hanyalah dewa tertinggi. Jika kultivasinya tidak meningkat selama bertahun-tahun, ayah mungkin bisa dengan paksa membuka jalan dan melarikan diri dari tempat ini. Ning Hao Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, kau punya caranya. Ekspresi Ziyun sedikit berubah. Jika memang begitu, semuanya akan menjadi sangat sederhana. Kakak Ziyun, ikutlah denganku. Ning Hao Tian terdiam beberapa saat. Kemudian, dia perlahan berjalan ke bagian dalam kuil. Ziyun mengikutinya. Tak lama kemudian, dia mengikuti Ning Hao Tian ke sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu diukir dengan tulisan yang rumit. Ziyun tidak bisa memahaminya sama sekali. Prasasti pada prasasti batu ini ditinggalkan oleh penguasa penjara bintang pencakar langit agung. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ia memisahkan enam jalan reinkarnasi, dunia bawah, dan dunia yang. Ia juga mengirim sekelompok makhluk hidup ke dunia bawah untuk bereinkarnasi. Aku adalah keturunan dewa purba. Aku memiliki jejak warisan leluhur dalam diriku. Tahukah kamu mengapa klan-klan kuat di alam dewa bumi selalu ingin memusnahkan klan Su? Itu karena takdir dalam diri kita mengancam mereka. Selama kita memiliki takdir ini, anak-anak klan kita akan mampu mengendalikan takdir tersebut sejak mereka dilahirkan. Meskipun tingkat kultifasiku masih jauh dari seorang dewa suci, takdir dalam darahku seharusnya mampu menghilangkan teknik yang ditinggalkan oleh penguasa penjara bintang pencakar langit agung. Ning Hao Tian tersenyum. Dia dengan lembut membelah telapak tangannya dan perlahan-lahan menempelkannya ke prasasti. Darahnya terus mengalir keluar dan meresap ke dalam prasasti. Tulisan-tulisan pada prasasti juga sedikit berubah. Tulisan-tulisan itu terus menerus mencair dan menjadi kabur. Namun kecepatan perubahannya tidak cepat. Kakak Xi'un, kalau suatu saat nanti kamu ketemu orangtuaku, ingat untuk bilang kalau aku sangat merindukan mereka. Pasinya setelah aku meninggalkan dunia bawah. Dalam kehidupan ini, nama keluargaku adalah Ning. Mungkin di kehidupan berikutnya, nama keluargaku adalah Su. Bibir Ning Hao Tian melengkung ke atas. Xi'un tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya dengan suara pelan. Bibir Ning Hao Tian melengkung membentuk senyum. Darahnya mengalir deras ke dalam lempengan batu. Vitalitas di matanya berangsur-angsur meredup. Berhenti. Aura dalam tubuh Xi'un melonjak. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ning Hao Tian, tetapi dia terlempar oleh suatu kekuatan. Tidak ada gunanya. Takdir dalam tubuhku melawannya. Takkan berhenti sampai ada pemenangnya. Suara Ning Hao Tian menjadi lemah. Xi'un tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Dia terbang maju lagi. Dia terus-menerus terlempar oleh kekuatan itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jejak vitalitas terakhir di mata Ning Hao Tian memudar sepenuhnya. Tulisan pada prasasti batu itu telah meleleh seluruhnya. Tak ada yang tersisa. Tak ada jejak tulisannya. Seberkas cahaya melesat keluar dari lempengan batu itu. Sebuah titik terang muncul di langit. Titik terang ini dengan cepat berubah menjadi kanopi yang menyelimuti ke segala arah. 425 Ayah, lihatlah hari itu. Eh, kenapa warnanya merah? Apakah matahari sedang terbenam? Itu tidak benar, tidak seperti ini bahkan jika itu turun gunung. Langit tampak terbakar, dan cahaya merah redup menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Seseorang berseru kagum, merasa itu indah. Ia menulis puisi dan mendapat pujian dari teman-teman di sekitarnya. Seseorang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Seseorang memasang ekspresi serius sembari menghitung dengan jarinya. Ibu kota negara Taihou merupakan tempat terpenting di dunia kultifasi. Banyak kultifator berkumpul di sini. Namun kini, para kultifator itu hanya bisa menatap langit dengan kaget. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Termasuk para dewa sejati. Ini aneh sekali. Rasanya seluruh langit diwarnai merah. Apa yang terjadi? Apakah ada iblis besar yang sedang muncul? Kuil kintang. Kak, menurutmu apa yang terjadi dengan langit? Matahari belum terbenam, kan? Yue, air kecil menatap ke langit. Dagozi juga merasa itu aneh. Li Chou memeluk Hucheng, menyipitkan matanya saat dia melihat ke langit. Namun di saat berikutnya, Little Yue, Dagozi, Li Chou, termasuk Hucheng, tiba-tiba merasakan sebuah pikiran aneh muncul. dalam hati mereka. Segera setelah itu, Li Chou adalah orang pertama yang memahami pikiran ini. Aura di tubuhnya meningkat secara eksplosif lapis demi lapis, dan dalam sekejap, aura itu telah melampaui batas seorang dewa sejati di alam yang. Aura ini masih menjadi lebih kuat, dan melonjak serta meroket menuju kultivasi yang dimilikinya di alam yang. Kemudian, Little Yue, Dagozi, dan Hucheng adalah yang paling lambat bereaksi. Aura dalam tubuh mereka meletus satu demi satu. Kami, teknik dan tingkat kultivasi alam Yin dapat digunakan sekarang. Dagozi bergumam pada dirinya sendiri. Maka Tuan Muda pasti akan mampu memulihkan tingkat kultivasinya ke puncak. Mata Yue R kecil memperlihatkan sedikit keterkejutan. Ada banyak orang yang mengalami perubahan seperti itu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah mereka yang seumuran dengan Dagozi dan Little Yue R. Di kota kecil. Tuan Zhang, meskipun putriku belum makan apapun yang enak, aku telah membesarkannya menjadi wanita yang cantik dan montok. Menjualnya kepadamu seharga 20 tael perak untuk menjadi istri Tuan Mudamu benar-benar terlalu murah. Tolong jangan tawar-menawar lagi. Seorang lelaki setengah bayar dengan diare di sekujur tubuhnya memegang tangan seorang gadis kecil, tersenyum kepada penasihat menteri yang sangat gemuk di depannya. Mata gadis kecil itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ayahnya sendiri ingin menjualnya kepada putra Tuan Zhang yang bodoh. Dia telah melihat orang itu dari jauh sebelumnya. Dia bahkan memakan kotoran anjing di tanah. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang seperti itu? Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tidak tahu harus kemana. Ayahnya juga telah mengatakan kepadanya bahwa jika ia melarikan diri, tidak akan ada yang merawat ibunya yang terbaring di tempat tidur. Ia akan dibiarkan berjuang sendiri. Mengapa langit berwarna merah? Tuan Zhang baru saja akan menawar, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan ekspresi heran melintas di matanya. Tria parubaya itu juga terkejut ketika melihat ini. 518 jaringan Cina. Sangat cantik. Gadis kecil itu bergumam sendiri. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Setelah itu, kenangan yang tampaknya bukan miliknya terus bermunculan di depan matanya. Tuan Zhang dan lelaki parubaya itu tidak menyadari perilaku aneh gadis kecil itu. Mereka juga tidak menyadari bahwa matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan cerah. Di matanya, tidak ada lagi jejak ekspresi anak-anak. Tuan Zhang, berhentilah mencari. Mari kita bicarakan tentang putriku. Tria parubaya itu mengalihkan pandangannya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di langit. Selama dia punya uang, itu tidak masalah. Jika dia punya uang, dia bisa pergi ke rumah bordil. Jika dia punya uang, dia bisa pergi ke tempat perjudian. Lima tael. Hanya lima tael. Aku akan menampungnya dan menyediakan makanan dan minuman untuknya di masa mendatang. Apakah menurutmu aku akan rugi? Tuan Tuazang menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, yang tidak terlihat seperti senyuman. Ayah! Teriakan terdengar dari halaman. Tak lama kemudian, seorang pria konyol di wajahnya. Hais! Anakku yang baik, apa pendapatmu tentang putri ini? Tuan Tuazang mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dia kelihatannya sangat lesat. Orang konyol itu terkikik. Tuan Zhang, bagaimana kalau begini? Lima belas tael, harga terendah. Aku tidak bisa memberi lebih rendah lagi. Pria parubaya itu membuka mulutnya. Sepuluh tael, aku hanya akan memberimu sepuluh tael karena anakku tampaknya sangat menyukai putrimu. Jika harganya lebih dari ini, aku mungkin juga menghabiskan sepuluh tael untuk membeli dua. Setidaknya itu lebih menguntungkan daripada milikmu. Tuan Tuazang berkata dengan serius. Anda. Pria parubaya itu geram. Ia menggertakan giginya dan menganggupkan kepala tanda setuju, sepuluh tael saja. Kedua belah pihak dengan cepat menyelesaikan kesepakatan. Putriku, pergilah bersama Tuan Tuazang. Pria parubaya itu mendorong gadis kecil itu. Namun, saat tangannya menyentuhnya, ia seperti tersengat listrik. Ia berteriak dan terlempar ke belakang, mendarat dengan keras di tanah. Pria parubaya itu secara naluriah duduk. Ia dipenuhi rasa takut. Apa yang baru saja terjadi? Gadis kecil itu berbalik dan menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan pergi. Tuan Tuazang segera berteriak, dia mengambil uangku dan masih ingin pergi. Tangkap dia. Seorang pelayan mendengar berita itu dan bergegas datang. Namun, gerakan mereka tiba-tiba terhenti di tengah jalan, karena setiap langkah yang diambil gadis kecil itu, ia menginjak udara. Ia baru berbalik dan menatap kerumunan dengan dingin ketika ia berada puluhan kaki di udara di depan kerumunan. Bagaimana mungkin aku, Fang Leng Ming, merasa terhina oleh kalian semua. Namun, karena kalian semua tidak melakukan kesalahan besar, aku akan melepaskan kalian hari ini. 426. Kamu, siapa putri kamu? Tuan Tuazang menatap lelaki parubaya itu dengan ketakutan. Aku tidak tahu. Tria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga dipaksa berlutut di tanah oleh kekuatan itu. Dia bahkan tidak bisa berdiri jika dia mau. Sekalipun mereka tidak berpengetahuan, hanya berdasarkan bagaimana putrinya melangkah ke udara dan bagaimana mereka berlutut di tanah, mereka tahu bahwa putrinya bukan manusia. Semakin banyak rakyat jelata mengelilingi mereka. Tuan Tuazang, apa yang sedang Anda lakukan? Beberapa rakyat jelata merasa bingung. Tuan Tuazang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, tetapi kepalanya dipenuhi keringat dan dia tidak mampu melakukannya. Ketakutan muncul di wajahnya, apakah dia akan berlutut di sini sampai dia meninggal? Di sisi lain, Fang Lengming muncul di gubuk jerami sederhana. Seorang gadis berbaring di tempat tidur dan auranya lemah. Setelah dia melihat Fang Lengming, matanya tampak berbinar. Bibirnya bergerak dan dia berkata dengan lemah, Kamu, ayahmu, ibu. Fang Lengming menatap gadis itu dengan ekspresi rumit, Ayah tidak menjualku kepada Tuan Sang. Tidurlah, tidurlah dan tubuhmu akan baik-baik saja. Setelah berkata demikian, dia mengangkat lapak tangannya dan aura mendarat di tubuh gadis itu. Gadis itu langsung tertidur dan penyakit di tubuhnya perlahan-lahan lenyap oleh aura itu. Wajahnya menjadi semakin merah. Setelah melakukan semua ini, Fang Lengming berjalan keluar dari halaman dan menatap langit yang telah berubah menjadi merah darah. Pandangan penuh pemikiran melintas di matanya. Pemandangan serupa terjadi di mana-mana. Para kultifator di dunia yang tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka secara pribadi melihat seorang anak berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangannya. Wilayah dataran salju. Tempat ini juga diselimuti lampu merah lebih awal daripada tempat lain. Ningki berdiri di sana dengan tenang dan merasakan aura di tubuhnya berubah dan meningkat. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia telah pulih ke puncak kultifasinya saat dia berada di dunia yang pada saat yang sama, ini bukan satu-satunya hal yang mengalami perubahan. Indra ketuhanannya menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang, dan alam yang yang luas juga mengalami perubahan. Perubahan ini seperti saat dia berada di dunia yang banyak dunia sedang digabungkan bersama oleh suatu kekuatan khusus. Benua baru muncul di dunia yang sebuah lautan baru muncul di alam fana. Ningki merasakan keakraban dengan benua dan lautan yang baru muncul ini. Mereka mungkin pernah berada di dunia bawah sebelumnya. Alam fana sedang mengalami perubahan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ningki tidak tahu berapa lama perubahan ini akan berlangsung, tetapi hanya dalam dua jam, wilayah alam yang telah meluas setidaknya tiga hingga empat kali lipat. Jika ini terus berlanjut selama beberapa hari, atau bahkan puluhan hari, maka wilayah alam yang akan menjadi sangat luas. Dengan sebuah pikiran, mata Ningki berbinar. Ia melangkah maju dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di sebuah kuil. Dia melihat Ziyun dan Ninghautian yang sedang berdiri di depan prasasti batu dengan kepala tertunduk. Namun, Ninghautian sudah lama kehilangan kekuatan hidupnya. Tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Ningki berkata perlahan. Ziyun menoleh untuk menatapnya, dan tatapan rumit melintas di matanya. Kau di sini, apakah ingatanmu sudah pulih? Kenangan dari alam fana. Yang saya ingat hanya saya menikah dengan anggota Valet Palace. Ningki berkata setelah Ning beberapa saat. Selain ingatan itu, kamu tidak ingat apapun lagi setelah itu. Ziyun tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia Hautian? Ningki memandang Ninghautian dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Ziyun terdiam beberapa saat, lalu perlahan menceritakan apa yang telah terjadi. Neraka astral pencakar langit yang agung, Ningki perlahan berjalan di depan Ninghautian, dengan lembut meraih tangannya, dan menariknya menjauh dari prasasti batu. Gelombang energi keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh Ninghautian. Sayangnya, meskipun metodenya saat ini luar biasa, dia tetap tidak dapat memulihkan kekuatan hidup Ninghautian. Asal dia punya sedikit saja, dia bisa menghidupkan kembali Ninghautian dari kematian. Penguasa tempat ini memiliki metode yang luar biasa. Ia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melenyapkan metode yang ditetapkan oleh penguasa tempat ini, sehingga Yin dan Yang dapat digabungkan menjadi satu. Sejak saat itu, apa yang disebut alam Yin dan alam yang tidak lagi terbagi, dapat dianggap bahwa ia telah membuka belenggu pertama makhluk hidup di sini. Namun, harga yang harus dibayarnya adalah nyawanya sendiri. Ziyun menggelengkan kepalanya sedikit. Hautian, Taihau, Ningki sudah mengetahui detail kejadiannya dari Ziyun, jadi dia tentu tahu asal-usul Ninghautian yang sebenarnya. Namun, dia masih tidak ingat apa yang telah terjadi. Ingatannya tidak keluar seiring dengan pemulihan kultifasinya. Karena tidak ada alam Yin di dunia ini, bagaimana dia bisa mati semudah itu? Ningki berkata dengan ringan. Dia mengangkat tangannya, dan seuntai kristal terbang keluar dari ujung jarinya. Kristal itu berputar di sekitar Ninghautian berkali-kali, dan berubah menjadi peti mati es kristal. Ninghautian berbaring dengan tenang di dalam peti mati. Wajahnya tenang, dan ada senyum tipis di bibirnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti mayat. Selama kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke alam abadi duniawi, aku tentu akan menemukan cara untuk memulihkannya. Ningki menatap Ziyun dan berkata. Ziyun terdiam beberapa saat, lalu menganggup pelan. Itu memang mungkin. Namun, tidak semudah itu untuk menerobos tempat ini. Untuk meninggalkan tempat ini, kita harus mulai dari tanah harta karun abadi kuno. 427 Ningki tahu di mana tanah harta karun abadi kuno yang dibicarakan Ziyun berada, namun dia tidak tahu di mana lokasinya. Meninggalkan tempat ini penting, tetapi kali ini Hautian menggunakan hidupnya untuk membuat yin dan yang tidak lagi terpisah. Aku telah memulihkan kekuatan yang kumiliki di dunia bawah. Orang lain yang bereinkarnasi ke dunia bawah juga akan melakukan hal yang sama, kan? Ningki berkata dengan suara rendah. Itu mungkin saja, tetapi jika mereka tidak bisa memulihkan ingatan mereka, mereka tidak akan bisa memulihkan kekuatan mereka. Ziyun mengangguk sedikit. Jika semua orang seperti saya, dunia akan segera kacau. Ningki sedikit mengernyit. Kuil kintang. Kultifasi Dagozi, Yue, R kecil, Li Chou, dan Hu Cheng hampir sepenuhnya pulih ke puncaknya. Mereka sekarang dapat menggunakan teknik yang mereka gunakan di dunia bawah, seolah-olah mereka telah kembali ke dunia bawah. Perubahan ini mengejutkan mereka, tetapi juga membuat mereka sangat bahagia. Pada saat ini, Ningki berjalan keluar dari kehampaan bersama Ziyun. Ketika Dagozi dan yang lainnya melihat Ningki, mereka bergegas maju dan membungkuk. Guru, lihatlah cahaya merah di langit, tampaknya itu telah membantu kami memulihkan kultifasi kami di dunia bawah. Dagozi berkata dengan ekspresi serius. Dunia bawah dan dunia yang adalah satu tubuh, cahaya merah ini hanya menyatukan kembali dua tempat yang terpisah. Kultifasi kalian telah pulih, saya menduga bahwa kultifasi yang lain juga akan pulih. Kalian masing-masing pergi ke satu arah dan temukan mereka. Kata Ningki. Ya. Yang lainnya buru-buru mengangguk. Lalu si kecil Yue, Er menatap Ziyun dengan rasa ingin tahu. Dagozi pun membuka mulutnya untuk bertanya, Guru, ini adalah istri guru Anda yang lain. Kata Ningki. Dagozi sedikit terkejut, lalu buru-buru membungkuk, Salam, istri guru. Wajah Yue R kecil menunjukkan keterkejutan, Tuan muda, hanya dalam beberapa tahun saja. Anda salah paham. Ningki tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi antara dirinya dan Ziyun. Ketika mereka mengetahui bahwa Ziyun telah muncul beberapa kali di dunia bawah besar, mereka benar-benar terkejut. Dengan kata lain, saat-saat awal Tuan Muda adalah di alam yang, dan ini adalah istri Tuan Muda, Yue R kecil mengangguk mengerti. Suasana hatinya langsung membaik sedikit. Dalam hal ini, pihak lain berada di hadapan selir suci langit dingin dan yang lainnya, dan bukan wanita yang dicari Ningki di dunia orang hidup selama beberapa tahun terakhir. Selalu ada hal-hal yang tidak berguna di dalam kepalamu. Pergilah, dengan kemampuanmu saat ini, bahkan jika beberapa ahli dari alam yang memulihkan kultivasi mereka di dunia bawah, mereka tetap tidak akan sebanding denganmu. Pergilah dan temukan orang-orang kita. Di masa depan, aku akan membangun kembali pengadilan surgawi di negara Taihao. Ningki tersenyum tipis. Iya. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Ningki dan Ziyun pergi ke ibu kota negara Taihao. Banyak hal terjadi di ibu kota karena masalah ini. Liu Xuan, jangan bertindak gegabuh. Ini adalah ibu kota negara Taihao. Jika kau melanggar hukum, kau tidak hanya akan mati, tetapi kau juga akan melibatkan klan Liu Ku. Jalanan yang ramai kini kacau balau. Seorang anak berlumuran darah dan ada beberapa mayat di sekitarnya. Ada banyak kultivator soul formation di antara mereka. Tentara negara Taihao telah menutup daerah itu. Karena status khusus anak itu, mereka tidak segera menanganinya. Sebaliknya, mereka memanggil orang tua dari keluarga anak itu. Sekarang, ada seorang pria parubaya yang mencoba membuju anak itu. Namun, anak itu tersenyum tipis. Kadang-kadang dia terkekeh, kadang-kadang dia melihat sekeliling, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggetarkan gendang telinga orang lain dan membuat mereka merasakan sedikit sakit. Sikap yang begitu mengesankan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, pemandangan serupa sebenarnya telah terjadi di mana-mana di ibu kota. Mereka semua adalah anak-anak yang entah bagaimana memperoleh banyak cara. Raja Su ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak keras. Pria parubaya itu segera menghela nafas lega dan buru-buru berkata kepada anak itu, Liu Suan, Raja Su ada di sini. Dulu kamu paling takut pada Raja Su. Datanglah ke sini dengan patuh. Aku takut pada Raja Su. Hahaha. Liu Suan tidak dapat menahan tawanya ke langit, jika aku tidak memulihkan ingatanku di alam baka. Dalam kehidupan ini, aku memang akan menjadi anak seperti yang kau lihat. Ketika aku melihat Raja Su, aku tentu akan merasa takut. Namun, di Neterward, aku juga seorang ahli Daokue Raiying Rilem yang bermartabat. Mengapa aku harus takut pada klan surgawi kecil di alam yang saat dia berbicara, Raja Su telah tiba, dan Hou King tiba bersamanya. Apa yang terjadi di alam Neter dan alam yang pertama orang itu, lalu yang lainnya. Setelah mendengar perkataan Liu Suan, wajah Raja Su menjadi sangat jelek, dan tanpa sadar dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit merah. Pada saat yang sama, dia curiga bahwa semua ini ada hubungannya dengan Ningki. Daokue Raiying Rilem, alam apakah itu? Mata Hou King sedikit menyipit. Dia tidak tahu banyak tentang urusan Neterward. Liu Suan, aku tahu kau bukan lagi dirimu yang dulu, tapi ini adalah negara Taihao. Ada banyak orang di dunia bawah yang telah bangkit seperti dirimu. Mengapa kau ingin membunuh orang-orang tak berdosa di sini? Raja Su menatap anak itu dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, di depannya, tubuh anak itu terus membesar, dan akhirnya berubah menjadi raksasa kecil yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Sekilas, semua orang tahu bahwa orang ini jelas bukan manusia ketika dia berada di dunia bawah, dan dia baru saja bereinkarnasi ke dalam klan manusia. Bagaimana? Mereka hanya semut. Jika aku membunuh mereka, aku akan membunuh mereka. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Liu Suan tertawa, dan nadanya penuh penghinaan. Raja Su, auranya sangat kuat. Kita memang bukan tandingannya. Hou King berkata dengan suara rendah. Haha, Hou King, aku kenal kamu. Gurumu adalah dewa sejati Jiang. Biar ku jelaskan begini, sepuluh ribu dewa sejati Jiang hanyalah semut di hadapanku. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilati jari kakiku. Apakah kau mengerti? Liu Suan tertawa gila. Perasaan ini terlalu nyaman. Di alam yang, tingkat kultivasi tertinggi sebenarnya adalah dewa sejati, yang jauh lebih lemah daripada alam Dao menanyakan. 428 Hou King tidak membantah tawa gila Liu Suan, tetapi dia juga tidak gugup. Raja Su, meskipun aku tidak tahu alasan munculnya tirai merah di langit, kemungkinan besar tirai itu dibuat untuk memungkinkan para ahli dunia bawah mendapatkan kembali kultivasi asli mereka. Hou King menatap Raja Su dan berkata, ekspresi Raja Su menjadi sangat serius. Jika semua orang di dunia bawah menjadi seperti Liu Suan, bukankah dunia bawah tidak akan memiliki kesempatan untuk menang? Tebakanmu memang benar, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi memang begitulah adanya. Liu Suan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap Raja Parubaya yang tidak jauh dari situ. Orang tua, aku sudah dipukuli berkali-kali olehmu sejak aku masih muda, tetapi karena kita memiliki garis keturunan yang sama dalam kehidupan ini, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu di sini. Ingatannya di kehidupan ini hanya beberapa tahun, tetapi ingatannya di dunia bawah adalah tahun yang tak terhitung banyaknya. Itu sudah cukup baginya untuk mengingat dupa milik pihak lain. Ria Parubaya itu sangat marah, tetapi dia tahu bahwa situasinya berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa menatap Raja Su dengan tatapan memohon di matanya. Pada saat itu, terdengar suara keras di kejauhan, diikuti oleh beberapa teriakan dan jeritan. Sekelompok petani dipukuli oleh sosok kecil. Beberapa orang meninggal di tempat, sementara yang lain terluka parah. Rumah-rumah di pinggir jalan terkena dampaknya. Ibu kota sedang kacau, gumam Raja Su dalam hati. Dua jam kemudian. Di depan istana, Raja Su memimpin para kultifator dari negara Taihau dan berdiri di sana dengan tenang. Ada sekelompok tokoh tidak jauh di depan mereka. Mereka berusia hampir sama, tetapi ada beberapa yang tampak sangat tua. Mereka sengaja mengembalikan penampilan mereka di dunia bawah. Tidak peduli siapapun dirimu sekarang, ini adalah istana negara Taihau. Kau tidak bisa begitu saja menginjakan kaki di sini. Raja Su berkata dengan suara yang dalam. Lelucon macam apa ini? Bisakah kau menghentikan kami? Seseorang mencibir. Kami tidak akan menindasmu. Kudengar negara Taihau adalah tempat kultifasi paling makmur di dunia orang hidup. Kau pasti punya harta karun di sini, kan? Kami tidak punya harta karun yang bagus di tangan kami. Apakah Anda akan menyerahkannya sendiri? Atau Anda ingin kami pergi ke sana secara pribadi? Jika kita menyianyiakan usaha kita, kita tidak dapat menjamin bahwa kita tidak akan menghancurkan bangsa Taihau-mu. Semuanya, Grandmaster saya juga datang dari dunia bawah. Saat ini, beliau tidak berada di ibu kota. Semua orang, mohon tunggu sebentar. Tunggu Grandmaster saya kembali, baru kita bisa mengambil keputusan. Hau King tersenyum. Grandmaster Anda. Siapakah sebenarnya Grandmastermu? Apakah kamu juga kembali dari alam baka? Mata seseorang dipenuhi dengan ejekan. Seberapa kuatkah guru leluhur seorang kultifator integrasi Dao? Nama Grandmasterku adalah pembunuh naga abadi sejati. Senyum di wajah Hau King berangsur-angsur memudar. Pembunuh naga abadi sejati. Nama macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah dia seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem? Sayangnya tidak. Namun, energi spiritual di sini lebih melimpah daripada di dunia surgawi. Bahkan setelah dunia surgawi dan dunia luo ilahi bergabung menjadi satu, tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Mungkin Grandmasternya juga punya beberapa trik tersembunyi. Dragon Slayer True Immortal. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karena aku belum pernah mendengar tentangnya, dia pasti bukan siapa-siapa. Pembunuh naga abadi sejati. Judul yang buruk? Hahaha. Aku belum pernah mendengar tentang Dragon Slayer. Apakah kau pernah mendengar tentang Bexuan? Sebuah suara samar terdengar. Bexuan. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar nama ini? Dia pernah memimpin kaum celestial untuk berperang melawan ras iblis di dunia celestial dengan kekuatannya sendiri dan kemudian menghilang selama bertahun-tahun. Namun, setelah dunia surgawi dan dunia luo ilahi bergabung menjadi satu, mereka mengetahui bahwa dia tidak menghilang melainkan telah menjadi bos besar dunia luo ilahi. Bos besar yang hanya bisa mereka kagumi. Memikirkan hal ini, seseorang mengerutkan kening. Siapa yang sengaja membuat hal-hal menjadi misterius? Bagaimana kamu bisa menyebut nama Raja Ilahi Misteri Utara dengan begitu santai? Namaku di dunia orang hidup telah direndahkan oleh kalian semua. Menurut kalian mengapa namaku di akhirat tidak bisa diucapkan begitu saja? Ningki muncul di hadapan Hawking dan yang lainnya bersama Zhiyun. Ia melihat sekelompok kultifator dari dunia bawah yang telah memulihkan kultifasi mereka. Apa? Sekelompok orang itu terkejut. Kemudian, mereka menatap Ningki dengan tidak percaya. Lambat laun, ketakutan yang luar biasa muncul di wajah sebagian orang. Beberapa dari mereka telah melihat Ningki dari jauh. Meskipun sudah lama, bagaimana mereka bisa melupakan penampilan itu dengan mudah? Raja Ilahi Misteri Utara Salah satu dari mereka berseru kaget. Kemudian, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut. Mereka memang pernah mendengar nama ini, tetapi bukan berarti mereka pernah melihatnya secara langsung. Mungkinkah orang di hadapan mereka benar-benar Raja Dewa Legendaris dari alam baka? Omong kosong apa Raja Ilahi Misteri Utara? Jika kalian ingin masuk ke istana, masuk saja ke istana. Mengapa kalian membuang-buang waktu dengan mereka? Sungguh membuang-buang waktu. Liu Suan terbang dari kejauhan. Dia tersenyum jahat dan menamparkan Ningki. Datang kepadaku. Wah, Ningki tidak menyerang. Dia hanya menatap Liu Suan dan Liu Suan berubah menjadi kabut darah. Seorang ahli Daokuera Ying Rilem meninggal begitu saja. Semua orang yang hadir pada dasarnya adalah ahli Daokuera Ying Rilem. Ketika Ningki melihat mereka, mereka yang tidak berlutut juga berlutut. Grandmaster, apakah kultifasimu sudah pulih? Hou King segera melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Namun, setelah mengatakan itu, dia tidak bisa tetap tenang saat melihat Xi'un. Nyonya. 429. Neneknya Grandmaster. Bukankah itu Peri Xi'un, istri dari pembunuh naga abadi? Ketika Raja Sudan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut, namun yang lebih mengejutkan mereka adalah Cara Ningki. Seorang ahli dengan kultifasi yang tak terduga telah berubah menjadi abu hanya dengan sekali pandang. Tingkat kultifasi ini telah melampaui imajinasi mereka. Semua kultifator yang telah memulihkan kultifasi dan ingatan mereka tidak boleh membuat masalah di dunia ini. Aku adalah penguasa pengadilan surgawi, Raja Ilahi Beiksuan. Aku akan membangun kembali pengadilan surgawi di ibu kota Kerajaan Taihau. Teman-teman lama pengadilan surgawi akan berkumpul di sini. Ningki berkata perlahan. Suara itu terdengar di telinga semua orang di dunia dalam sekejap. Banyak orang melihat ke arah Kerajaan Taihau. Ada yang terkejut, ada yang terkejut, ada yang senang, ada yang takut, ada yang kesal, dan ada yang benci. Itu dia, aku khawatir berkat dialah kita bisa memulihkan kultifasi dan ingatan kita, Ningbeiksuan. Kerajaan Taihau. Baiklah, aku akan mengingat tempat ini. Aku tidak akan pernah menginjakan kaki di Kerajaan Taihau lagi. Jangan berani-berani memenjarakanku di bawah pohon willow lagi. Suamiku, Fang Lengming melihat ke arah Kerajaan Taihau, lalu menoleh untuk melihat ibunya di kehidupan ini. Ibunya juga terkejut. Dia jelas mendengar suara Ningki. Ibu, dia suamiku. Bolehkah aku mengantarmu ke Kerajaan Taihau? Fang Lengming bertanya. Ibu Fang Lengming memasang ekspresi aneh. Kemudian, dia mengangguk. Aku tidak pernah meninggalkan tempat kecil ini. Tidak buruk juga pergi keluar bersamamu. Ibu Fang Lengming secara bertahap menerima kata-kata Fang Lengming sejak penyakitnya secara misterius disembuhkan oleh ibunya. Dia semakin mempercayai kata-kata Fang Lengming setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lengming. Tiba-tiba, meteorit yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka dapat dilihat dengan jelas bahkan di siang hari. Meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah yang sama. Orang-orang di bawah melihat pemandangan ini dan menggabungkannya dengan perubahan cuaca. Mereka semua berlutut di tanah dan kagum dengan pengadilan Surgawi. Ini mungkin tempat tinggal para dewa abadi yang legendaris. Meteorit itu pastilah milik para dewa dari Istana Surgawi. Ibu kota Kerajaan Taihau. Ningki berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di tanah kosong di depan istana. Para dayang istana, Kasim, hanya Raja Sudan petinggi bangsa Taihau lainnya yang bisa melihat dari jauh. Kelompok kultifator yang telah membangkitkan ingatan Neterward dan basis kultifasi mereka semua berdiri patuh di samping. Dari perkataan Raja Su sebelumnya, dia tahu bahwa dewa sejati pembunuh naga ini bukanlah sosok biasa di dunia bawah. Saat ini, mereka sedang menunggu penempatan kembali. Hari-hari berlalu. Tetap saja, tak seorang pun datang. Ekspresi Raja Sudan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Namun, tiba-tiba, suatu hari, mereka melihat meteor muncul di langit satu demi satu. Pada akhirnya, meteor-meteor ini bahkan menjadi sangat padat hingga menutupi langit dan bumi. Mereka tahu bahwa itu bukanlah meteor sungguhan, melainkan sekelompok kultifator dengan aura yang mengerikan. Saat kultifator pertama mendarat, kultifator lainnya pun mengikutinya. Dalam sekejap, ribuan sosok muncul di depan Ningki. Orang-orang ini semuanya tampak seperti anak-anak, dan ada pria dan wanita. Mereka berlutut di tanah dengan gembira, Salam, Raja Ilahi. Aura masing-masing orang ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada Liu Suan dan yang lainnya. Hanya melihat mereka, Raja Sudan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Para kultifator itu yang juga telah memulihkan basis kultifasi netherworld mereka tetapi tidak termasuk dalam pengadilan surgawi juga gemetar seperti Raja Sudan yang lainnya. Bangun! Tatapan Ningki menyapu kelompok orang ini, dan secercah senyum perlahan muncul di matanya. Karena mereka semua ada di sini, apakah yang lain akan terlambat? Pada saat ini, meteor lain mendarat. Wah, pendatang baru itu jatuh terduduk di tanah. Setelah terhuyung beberapa langkah di tanah, dia menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Ningki, ekspresi terkejut muncul di matanya, Tuan. Dazuang. Mata Ningki bergerak sedikit. Niu Dazuang terkejut dan senang, Guru, ini saya. Ningki menganggup pelan, yang lain pasti akan segera tiba. Kalau tidak terjadi apa-apa, tepat saat dia selesai bicara, meteor lain mendarat. Dia adalah seorang pemuda yang anggun, yang tampaknya berasal dari keluarga besar. Dia sama sekali berbeda dari pakaian Niu Dazuang yang compang kemping. Kakak Dongfang. Ningki tersenyum. Begitu dia melihat mata orang itu, dia mengenali Dongfang Hauji. Kakak Ning. Dongfang Hauji menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kakak Ipar dan yang lainnya. Mata Ningki bergerak. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan ada di sini. Timur Hauji tersenyum. Kali ini, dia telah memulihkan ingatan Neterward dan basis kultivasinya. Dia percaya bahwa Dongfang Yuluo dan ketiga putrinya juga akan bergegas ke negara Taihau. Lalu, beberapa sosok lagi tiba dari langit. Semakin Raja Su dan yang lainnya melihat, semakin terkejut mereka. Orang-orang ini tidak hanya lebih kuat dari Dewa Sempurna, tetapi mereka juga berkali-kali lebih kuat dari Liu Suan dan yang lainnya. Jika Liu Suan tidak mati, dia mungkin tidak akan berani kentut di depan mereka, pikir Raja Su. Dia tidak mengerti mengapa dunia menjadi seperti ini. Mengapa para kultifator dari dunia Neter jauh lebih kuat daripada para kultifator dari dunia yang selama periode ini, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahuinya. Memikirkan hal ini, tatapan Raja Su jatuh ke punggung Ningki. Pihak lain pasti tahu rahasia ini. 430 Satu demi satu meteor jatuh ke tanah. Pasukan inti pengadilan surgawi kuno, kecuali beberapa orang, tiba satu demi satu. Semua orang dengan gembira membicarakan masa lalu. Da Gozi, Lil Ue R, Li Chou, Hu Cheng juga tiba. Lil Ue R berbicara dengan orang-orang sambil menatap meteor di langit dengan penuh harap. Akhirnya, sebuah sosok mendarat di tanah. Sosok itu adalah seorang gadis kecil dengan wajah yang lembut. Lil Ue R mengenalinya begitu matanya bertemu. Bertahanlah. Si kecil, Ue R berlari ke arah gadis kecil itu dengan gembira. Kakak Ue R. Zuo Lingar tidak yakin. Ini aku, ini aku. Kata si kecil, Ue R cepat. Dia sangat bahagia karena akhirnya bertemu Zuo Lingar lagi. Ningki tersenyum sambil melihat orang-orang yang sedang mengobrol. Zhiyun berdiri di sampingnya dan berkata dengan lembut, ketika semua orang sudah di sini, apa rencanamu? Tentu saja aku akan menghancurkan penjara ini. Ningki tersenyum ringan. Zhiyun mengangguk sedikit. Dia telah bekerja keras selama ini hanya untuk menemukan kesempatan menembus kehampaan. Meskipun kemudian dia mengetahui bahwa itu hanyalah penjara, hal itu membuatnya semakin bertekad untuk meninggalkan dunia ini. Kultivasi. Jika dia tidak bisa pergi ke dunia nyata, apa gunanya berkultivasi seperti ini? Dia hanyalah seekor burung dalam sangkar, seekor katak di dasar sumur. Tak lama kemudian, dua sosok lainnya mendarat. Salah satunya lebih tua, dan yang lainnya juga seorang gadis kecil. Dia melihat Ningki pada pandangan pertama dan hendak melangkah maju ketika dia melihat Zhiyun. Itu dia, Fang Lengming memiliki pandangan aneh di matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melihat wanita ini ketika dia melahirkan Ninghautian. Fang Lengming terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tersenyum dan membawa ibunya ke Ningki. Pembicaraan itu berangsur-angsur tenang. Tak lama kemudian, mata semua orang tertuju pada Fang Lengming. Saat dia berjalan, tubuh Fang Lengming terus berubah, akhirnya berubah menjadi wujud kehidupan sebelumnya di alam baka. His, seseorang tersentak dalam hati, lalu buru-buru membungkuk dan berteriak, Salam, Permaisuri Ilahi. Suara mereka menggema di sekeliling bagaikan gelombang pasang. Permaisuri Ilahi. Ibu Fang Lengming menatap Fang Lengming dengan kaget. Raja Sudan yang lainnya juga terkejut. Posisi wanita ini di dunia bawah jelas tidak biasa. Suami. Fang Lengming datang ke hadapan Ningki dan membungkuk. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Itu bagus. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap wanita di samping Fang Lengming dan bertanya, Ini. Ibu kandungku dalam kehidupan ini. Fang Lengming bertanya. Mendengar ini, Ningki memberi hormat pada Ibu Fang, rahmat melahirkan lebih besar dari langit. Kamu terlalu baik, Ibu Fang Kiyu tidak terbiasa dengan hal itu. Ini. Fang Lengming memandang Zhiyun. Sebelum Ningki sempat berbicara, Zhiyun tersenyum dan berkata, Aku adalah istri Beixuan di dunia orang hidup. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Kehidupan pertamaku. Dulu, Hao Tian, ekspresi Fang Lengming tidak berubah. Pada saat ini, Little Yuer dan yang lainnya sudah berjalan ke sisi Fang Lengming. Mereka menatap Zhiyun dengan sedikit tatapan tajam. Kita bicarakan tentang Hao Tian nanti saja. Ningki berkata setelah terdiam beberapa saat. Suamiku, apakah kamu sudah menemukan Hao Tian? Mata Fang Lengming dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Iya, tapi agak rumit, Ningki tersenyum pahit. Virasat buruk muncul dalam hati Fang Lengming, tetapi dia tidak menyelidikinya lebih jauh. Beberapa hari kemudian. Pertama, Wang Sue, lalu Li Xin, lalu Ning Rulai, Meng Qingling, Lao Jun. Satu persatu, wajah-wajah yang dikenal muncul di depan Ningki. Proses ini berlangsung selama sebulan penuh. Setelah tujuh atau delapan hari, tidak ada seorang pun yang bergegas datang. Beberapa wajah masih belum terlihat. Ningki menduga bahwa mereka mungkin telah meninggal di dunia orang hidup. Dia juga tidak tahu apakah meninggal lagi di dunia orang hidup akan menghambat pemulihan kultivasi mereka di dunia orang mati. Ningki merasa sudah saatnya memberitahu semua orang tentang penjara bintang pencakar langit besar. Tepat saat dia hendak berbicara, seekor naga perak raksasa meraung dan menerobos udara. Akhirnya, naga itu berubah menjadi pemuda berambut perak dan mendarat di depan Ningki. Ningki meliriknya dan mengangguk sambil tersenyum. Naga perak itu juga mengangguk sedikit dan berdiri di samping tanpa suara. Setelah itu, Ningki perlahan-lahan memberitahu semua orang tentang penjara bintang pencakar langit besar. Ketika semua orang mengetahui bahwa mereka sebenarnya berada di penjara, mereka agak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ini penjara. Lalu kultivasi orang yang menciptakan penjara ini adalah Raja Su tercengang. Aku akan menghancurkan penjara ini dan menuju ke alam dewa bumi. Persiapkan diri kalian. Sejauh yang aku tahu, kultivasi kalian tidak dianggap lemah di alam dewa bumi. Ningki tersenyum. Raja dewa, kemanapun kau pergi, kami bersumpah untuk mengikutimu. Berjanjilah hidup kami untuk mengikutimu. Ayo pergi. Ningki memandang Ziyun. Ziyun mengangguk sedikit. Keduanya tiba-tiba menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada dalam kehampaan yang tenang. Ada sebuah istana di sini, berdiri di depan Ningki dan Ziyun. Istana ini adalah tanah harta karun abadi kuno, tetapi sekarang tampaknya menjadi pusat penjara bintang pencakar langit besar. Penguasa asal primordial menghancurkan kekosongan di sini. Ziyun berkata dengan suara rendah, kultivasinya jauh dari levelmu saat ini. Ningki mengangguk sedikit dan perlahan mengangkat tangannya. Naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Inilah delapan belas tapak penakluk naga yang berkekuatan yang ekstrim. Dalam sekejap, naga-naga raksasa itu meraung dan menyerbu ke arah istana. Naga-naga raksasa itu diselimuti cahaya putih yang menyelaukan, yang menyelimuti seluruh istana. Dalam sekejap, istana itu hancur total. Adapun kekosongan di sekelilingnya, seolah-olah telah menjadi cermin, dengan retakan-retakan muncul di mana-mana. Ningki meraih Ziyun dan dengan pikirannya, dia kembali ke negara Taihau dan berdiri bersama Fang Lengming dan yang lainnya. Mereka diam-diam menunggu datangnya perubahan. Semua orang tercengang dengan perubahan ini. Retakan. Akhirnya, ketika retakan mencapai ukuran tertentu, Void mengeluarkan suara retakan dan potongan-potongan Void pecah. Apakah? Apakah menghancurkan kekosongan seperti ini? Raja Su menelan ludahnya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat yang sama. Di wilayah klan kuat di alam dewa bumi, seorang lelaki tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun perlahan berjalan keluar dari sebuah gua. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya perak dan pupil matanya berwarna perak murni. Dia menatap dengan serius ke arah lembah besar di depan gua. Di tengah lembah, ada bangunan seperti sangkar yang perlahan menjulang. Namun, bangunan ini sekarang penuh dengan retakan. Ini adalah harta karun Dharma evolusi surgawi tingkat 3 milikku. Seseorang di penjara bintang pencakar langit agung benar-benar dapat menghancurkan harta karun Dharma milikku. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, niat membunuh terpancar di matanya. Dia tidak melakukan apapun dan hanya menunggu dengan tenang. Saya ingin melihat orang macam apa yang muncul dari kelompok manusia Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!